Halo guys, balik lagi di K-Channel Di video kali ini saya akan memberikan satu lagi APK Google Camera terbaru versi 8 untuk smartphone terbarunya Xiaomi Yaitu Poco X3 NFC Dan juga nantinya kita akan lihat seberapa besar peningkatan hasilnya dibanding stock kamera Oke, nggak pakai lama? Langsung saja kita mulai Oke, untuk APK Google Camera yang akan saya siar kali ini adalah APK Google Camera terbaru versi 8 dari salah satu model Geekcam terbaik yaitu Arnova APK Google Camera versi 8 ini adalah salah satu fitur andalan dari smartphone Google Pixel 5 Yang memiliki kelebihan pada hasil fotonya yang bagus Serta warnanya yang lebih natural dengan dynamic range yang oke Baik pada kondisi siang maupun malam hari Namun untuk versi kali ini masih memiliki kekurangan pada fitur slow motionnya ya guys Yang sayangnya belum bisa berfungsi di Poco X3 NFC Tapi karena ini masih versi beta, kedepannya saya yakin akan ada versi yang lebih bagus lagi khususnya untuk fitur slow motionnya Jadi untuk saat ini jika kalian ingin menggunakan slow motion, untuk sementara gunakan dulu aplikasi kamera bawahnya Selain itu untuk mode perekaman video di kamera depan ada segi catatan ya guys Agar bisa digunakan ganti pilihan lensanya dari 1x ke 1.4x Oke itu tadi beberapa catatan yang perlu kalian ketahui sebelum menggunakan APK ini di Poco X3 NFC Dan sekarang kita mulai cara install APKnya dimulai dengan menonload APKnya terlebih dahulu Tapi sebelumnya pastikan aplikasi browser yang kalian gunakan untuk membuka linknya adalah aplikasi Google Chrome ya guys Dan jika sebelumnya kalian sudah pernah menginstall APK Google Camera versi yang lain Pastikan juga kalian sudah menghapus APK itu terlebih dahulu Agar nantinya tidak ada konflik saat menginstall APK ini Oke jika sudah silahkan klik link di deskripsi video untuk masuk ke situs penyedia APKnya Pada tampilan berandanya ini pilih motor yang bernama Arnova Kemudian klik Arnova 8G2 Beta pada bar hijau di atas ini Lalu pilih file dengan kode versi 8.0.101 Dan saat kita klik secara otomatis file-nya akan terdownload Jika APKnya sudah terdownload, buka APKnya untuk mulai menginstall Jika sudah, jalankan APKnya lalu berikan persetujuan pada semua peredainannya Dan sebelum lanjut, seperti biasa bagi kalian yang sebelumnya sudah pernah menginstall APK Google Camera Sebelum masuk ke pengaturan, lakukan clear data agar bugs di APK sebelumnya tidak berpengaruh di APK yang barusan kita install Untuk caranya, tekan dan tahan icon aplikasinya Sampai muncul opsi seperti ini Pilih info aplikasi Klik penggunaan penyimpanan Lalu klik hapus data Dan jika sudah, jalankan kembali aplikasinya seperti di awal tadi Oke, pada tahapan ini sebenarnya APKnya sudah bisa langsung digunakan ya guys Tapi kalau saya, biasanya saya akan merubah beberapa setting-annya Agar pengalaman penggunaannya bisa lebih bagus lagi Dan karena APK versi ini belum mendukung file konfigurasi Jadi kita harus men-setting pengaturannya secara manual Dimulai dengan cara swipe ke bawah di bagian layar Lalu klik icon gear di bagian bawahnya ini Langkah pertama, biasanya saya akan menonaktifkan kedua opsi ini Lalu mengaktifkan Save Selfie as Preview Dan menonaktifkan Social Share Berikutnya masuk ke Advanced Lalu aktifkan HDR Plus Control Terakhir, nonaktifkan Motion Photo Lalu restart aplikasinya Dan Google Camera terbaru versi 8 dari Arnova ini Sudah siap digunakan seperti biasa Dengan catatan mode slow motion-nya Belum bisa digunakan khususnya di Poco X3 NFC ini ya guys Jadi untuk fitur ini, kalian bisa gunakan aplikasi stock camera Dan berikut beberapa sampel fotonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya